Intro Film ini diawali dengan diperlihatkan Zenian ketika sudah dewasa Dia sedang mengajar di salah satu sekolah Tapi ada satu anak yang hanya berdiam saja ketika pelajaran berlangsung dan inilah alurnya Lalu mundur beberapa tahun yang lalu, Zenian bersama dengan temannya Dia bernama Hu Xiaode Mereka mendapatkan tugas untuk mengantarkan sekeranjang susu untuk ke kelasnya Lalu saat Zenian fokus belajar, tiba-tiba teman satu sekolah keluar dan melihat ke lapangan Zenian mulai mendekat Ternyata temannya tadi telah bunuh diri Dia meloncat dari atas gedung Zenian melepaskan jaketnya dan menutup mayat temannya Lalu diperlihatkan Zenian yang berangkat sekolah Dia anak yang mendiam Dia juga tidak memiliki teman sama sekali Lalu tiba-tiba Zenian dipanggil polisi untuk memberikan keterangan Atas kematian temannya kemarin Zenian lalu kembali ke kelasnya Tapi semua temannya tampak aneh Dan ketika akan duduk di kursinya Ada cairan merah Zenian dikerjai Lalu teringat beberapa hari yang lalu Ternyata Xiaode mengalami hal yang sama Dia dibuli oleh temannya Lalu guru datang dan menyelesaikan masalah Saat Zenian belajar di rumah Dia didatangi orang Ternyata Zenian belum membayar uang kos Sedangkan ibunya masih pergi untuk bekerja Saat Zenian tengah atri makan Ada tiga orang wanita yang mengganggunya Lalu Zenian pergi Saat semua siswa pulang Tiga orang yang tadi kembali membulinya Mereka mengancam Jangan memberitahu polisi yang sebenarnya Lalu Zenian pulang Disini diperlihatkan ibunya sudah ada di rumah Dia berjualan skincare ilegal Dia melakukan itu karena tidak punya pilihan Dan saat pagi buta Ibunya langsung pergi untuk meninggalkan Zenian sendirian Dia bekerja lagi Suatu hari Zenian pulang dari sekolah Dia melihat seorang pria dipukuli beberapa orang Zenian mencoba menelpon polisi Tiba-tiba warah pria itu menangkapnya Dan mengancamnya Mereka mengambil uang dari tasnya Lalu mereka semua mengira Zenian adalah pacar dari pria yang dihajat Zenian dipaksa untuk menciumnya Jika ingin hidup Dan Zenian menciumnya Dengan amaran yang tinggi Pria yang dikroyok bahas dendam Dan menghanjar salah satu dari mereka Lalu mereka semua pergi begitu saja Saat Zenian keluar dari ATM Dia bertemu dengan pria yang baru saja dia tolong Dia ingin mengganti uang yang diambil Dan mencoba untuk memperbaiki HPnya Dia adalah Liu Bi Xin Ternyata dia adalah seorang teknisi HP Dia seni mengganti komponen HP curian Lalu mereka pulang Zenian diikuti pria ini sebagai imbalan Untuk mencoba melindunginya Saat Zenian sampai di rumahnya Ada sepandung yang menjelekan ibunya Karena ibunya seorang penjual skincare ilegal Saat di sekolah berita sudah menyebar Ibu Zenian adalah seorang huronan Zenian sangat terpukul karena itu Saat Zenian pulang Dia di hampir Liu Lalu Zenian diajak berkeliling Dan sampai di rumahnya si Liu Dia hidup sendirian Saat mereka tengah makan Apinya Zenian terus diganggu teman-temannya Karena ibunya seorang buronan Zenian sangat kacau karena itu Lalu Liu salah paham Dan terjadi cekcokan antara mereka Saat Zenian ikut kelas olahraga Dia diajukan oleh teman-temannya Lalu datang tiga wanita yang selalu membulinya Mereka melemparinya pula Bahkan saat berjalan di tangga Dia didorong oleh tiga orang ini hingga jatuh Lalu datang teman sekelasnya yang juga benci Atas tiga orang wanita yang selalu membuli teman-temannya Tiba-tiba Zenian teringat kata-kata Xiaode sebelum dia bunuh diri Mereka bertiga telah membuli saya Secara cepat Zenian melaporkannya pada petugas polisi Yang bernama Zheng Secara cepat tiga orang wanita yang kemarin Dipanggil polisi untuk dimintai keterangan Lalu petugas Zheng melakukan investigasi di satu sekolah Lalu diperlihatkan bahwa wanita yang membulinya menerima hukuman Bahkan kedua orang tuanya sangat marah karena itu Zenian telah melakukan hal yang benar Kata wali kelasnya Lalu saat Zenian pulang Dia diantar oleh petugas Zheng Mereka mengobrol Petugas Zheng teringat ketika wanita yang selalu membuli Zenian Adalah anak dari orang yang kaya Tapi entah kenapa orang tuanya selalu membela anaknya Walaupun kenyataannya Anaknya itu telah berbuat kesalahan Saat Zenian sampai di rumah Dia menelpon ibunya Zenian menyuruh ibunya untuk pulang Tapi apalah daya jika ibunya pulang Zenian malahkan dalam bahaya Dan mereka saling menyemangati Lalu tinggal 43 hari untuk masuk ujian nasional Tingkat keamanan dan tingkat pembelajar dimaksimalkan Seperti kita di Indonesia Mereka foto untuk album kenangan Tapi wajah dari Zenian hanya polos Tanpa ada kesenangan Sepulang sekolah Zenian dicekat lagi Bahkan sekarang mereka membawa senjata tajam Dan fight Zenian mencoba kabur Mereka bertiga mengejar dengan cepat Lalu Zenian bersembunyi di tong sampah Dan dua orang yang tadi tidak mengetahuinya Dan ketika satu wanita mendekat Hafiz Zenian berbunyi Tapi dia diam saja dan pergi Sebenarnya dia anak yang baik Cuma dia salah pergaulan Lalu disini diperlihatkan Zenian duduk di pojokan Lalu bertemu dengan Liu Zenian dibawa ke rumahnya Zenian menginap disana Dia meminta Liu Untuk melindungi dirinya Dan Zenian memiliki hutang darinya Saat Zenian berangkat sekolah Liu mengikutinya dari belakang Seakan-akan menjadi bodyguardnya Bahkan Liu melarang wanita yang selama ini Membeli Zenian Untuk selalu menjauh dari Zenian Lalu hari semakin dekat untuk ujian Sedangkan Liu malah melakukan judi Dan terjadilah perkelahian disana Lalu saat Zenian pulang dari sekolah Salah satu wanita dari gang itu Meminta tolong untuk melindunginya Karena sekarang dirinya lah Yang selalu dibuli oleh teman-temannya Lelaki ini menjalani hari-hari yang keras Tubuhnya penuh luka Dan mereka berdua tidur di kasur yang sama Bukan seperti yang kalian pikirkan Mereka mengobrol dengan tetesan air mata Yang terus mengalir Mereka berdua memiliki hidup yang berat Hari berganti Mereka berdua melewati rutinitas hari Seperti biasanya Jadi bodyguard Dan jalan-jalan Suatu malam Liu sedang main di warnet Dengan teman-temannya Mereka dibawa polisi Hingga larut malam Bahkan Zenian terlalap di mejanya Hanya untuk menunggunya pulang Bahkan ketika ditelepon Liu tidak mengangkatnya Ternyata Para polisi mencari seseorang Yang telah memperkosa seorang wanita Sekarang Zenian tidak ada yang menjaganya Dan tibalah Para pembuli itu menyiksanya Rambutnya Zenian digunting Acak-acakan Bahkan mereka menelanjanginya Ketika Liu sudah bebas Dia pulang Dia sangat kaget Saat melihat Zenian penuh luka Dan yang paling miris Zenian mencoba menyatukan buku catatannya Liu sangat marah Dia ingin balas dudam Tapi Zenian menghentikannya Lalu Zenian memutuskan Memotong kundul rambutnya Liu tak kuasa menahan tangis Melihat wanita yang dicintainya Bernasib seperti ini Dia juga memutuskan Untuk mengundul rambutnya sendiri Lalu mereka foto berdua Sebagai kenangan Lalu mereka jalan-jalan Untuk melupakan masalah sejenak Saat di sekolah ada Pembagian kartu Beserta ujian Teman sekelasnya terkejut Tetapi diam saja Sebenarnya mereka mengetahui Siapa adalah yang dibalik Semua ini Dan hari ini Ujian akan dilaksanakan Terjadi hujan kali ini Dengan menggunakan payung Zenian masih terus Untuk belajar Dan ujian dimulai Di sisi yang lain Ada sebuah mayat Yang ditemukan Setelah cepat Mayat itu diotopsi Dan diketahui Siapa dirinya Dia wanita yang selalu Membuli Zenian Lalu polisi Zenian Menelusuri Beberapa orang Yang terduka pelaku Lalu polisi Zenian Melihat rekaman Dari salah satu pelaku Yang memperlihatkan Zenian disiksa Dan ditelanjangi Dia lalu mendatangi Zenian Dan membawanya Ke kantor polisi Untuk dimintai keterangan Zenian diwawancarai Sebagai saksi Karena besok masih ujian Zenian dibebaskan Sementara Zenian tidak bisa fokus Untuk mengerjakan ujian Dia sedikit mengingat Kejadian beberapa hari yang lalu Saat pulang Dia diikuti oleh Detektif Zeng Dan rekannya Tiba-tiba Liu mengajaknya pergi Dia meminta Zenian Untuk berteriak Meminta tolong Bilang pada mereka Bahwa aku telah mencoba Memperkosamu Lelaki ini memaksa Zenian Untuk melakukannya Dan terjadilah Janji suci Di antara mereka Mereka akan selalu bersama Walaupun apa yang terjadi Di masa depan Para polisi Berdatangan Liu memukul Zenian Dan ditangkap Lalu Liu Dibawancarai Dan mencoba mengelak Sebenarnya Yang terjadi adalah Dia telah mengubur Mayat dari wanita Si pembuli itu Dan saat Zenian pulang Dia ingat beberapa Kejadian yang lalu Dia telah mendorong Wanita itu Jatuh Hingga tewas Dan Liu Telah membantunya Untuk menguburkannya Dia menghilangkan jejak Liu tadi mencoba Untuk melindungi Zenian Dan bilang bahwa Dirinya lah pelaku Dari semuanya Agar Zenian aman Dan hidup bahagia Lalu para polisi Membawa Zenian Untuk diperiksa lagi Rahasia mereka berdua Sebenarnya telah diketahui Tapi mereka berdua Masih kekah Untuk tetap bersandiwara Dan datanglah Ibunya Zenian Dengan tangis Yang amat dalam Zenian melewati hari-harinya Dengan kehampaan Sedangkan Liu Masuk di penjara Dan nilai ujian Telah keluar Nilai Zenian Sangat baik Lalu datanglah Polisi Zheng Dia mengucapkan selamat Dan tak lupa Dia memberitahu Bahwa Liu Telah dihukumati Beberapa hari yang lalu Dan setelah tiba-tiba Zenian menangis Mendengar berita itu Sebenarnya Polisi Zheng Telah berbohong Dan mencoba Untuk menyelamatkan Mereka berdua Lalu Zenian Dia ajak bertugas Zheng Untuk mengunjungi Liu Mereka berdua Cukup tersenyum Walaupun hanya saling pandang Lalu diperlihatkan Zenian dan Liu Berada di mobil yang berbeda Mereka akan mendapatkan hukuman Hukuman mereka ringan Karena mereka masih remaja Dan Kasus ditutup Dan beberapa tahun Sudah dilewati Zenian sudah jadi guru Dan mendapatkan murid Yang cukup pendiam Seperti dirinya Waktu kecil Lalu Zenian Mengantarkannya pulang Dan dari belakang Liu masih selalu Mengikuti Zenian Kemana saja Dan tamat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax